Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Alexander Francisco Sopris, Tenggara Kadat, Calon Peguian Bagi Sipil Formasi 2018, Lompatang, Sorong Selatan Dini kerja di Binas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Lompatang, Sorong Selatan Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi Yang akan saya jalankan selama 30 hari ini Kisah yang saya anggap pada aktualisasi ini adalah Kurangnya sistem pengendalian kualitas pada Kopi Tahu Dengan kubi kasus Kopi Tahu Sesna di Keminabuan dan Kepatian Sorong Selatan Dengan keselesaian pembicaraan isu Yaitu standarisasi sistem pengendalian kualitas Pada Kopi Tahu di Kepatian Sorong Selatan Dengan kubi kasus Kopi Tahu Sesna di Keminabuan dan Kepatian Sorong Selatan Yang mana rencana aktualisasi berapa waktu lalu Kemudian telah disediakan untuk menjalankan setiap kegiatan dan juga tahapan Yang ada pada rencana aktualisasi ini Dari rencana aktualisasi Terdapat 5 kegiatan dan masing-masing kegiatan Terdiri atas kegiatan tahapan kegiatan Seperti apa kegiatan dan tahapan kegiatan yang telah saya jalankan selama 30 hari ini Mari kita persediaan pembicaraan Untuk mengaktualisasi pengendalian pembicaraan isu Disusunlah suatu rencana kegiatan aktualisasi yang berdiri atas 5 kegiatan Kegiatan 1 Mencari Referensi Pada kegiatan ini saya mencari referensi awal dari internet Terkait sistem pengendalian kualitas pada pabrik tahun Baik dalam bentuk tulisan-tulisan maupun jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya Kemudian menelah informasi guna memperoleh pemahaman awal Terkait sistem pengendalian kualitas pada produksi tahun Kegiatan 2 Survei pabrik tahun Kegiatan ini diawali dengan konsultasi dengan pimpinan Dalam hal ini kepala bidang perindustrian Menggali informasi terkait sistem pengendalian kualitas yang ada Maupun kondisi pabrik tahun berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama ini Setelah itu saya membuat surat pemberitahuan yang ditunjukkan kepada pihak pengendalian pabrik Dan kemudian menantarkan langsung surat pemberitahuan tersebut sekaligus menyampaikan pemberitahuan secara desain terkait rencana kunjungan dalam rangka melakukan survei Pada waktu yang ditentukan saya melakukan survei ke pabrik tahun Cessna Saat survei saya memperhatikan dengan sesama setiap proses produksi Menteri informasi dari pekerja Kemudian memperoleh gemaran secara meneluruh Dan proses produksi pada pabrik tersebut Kegiatan 3. Mengolah data Pada kegiatan ini saya mengimpat data mentah hasil survei pada form pengawasan yang ada Kemudian melakukan pengolahan atau amalan sebatas secara kualitatif Guna memperoleh suatu laporan hasil survei Pegiatan 4. Menyusun kerangka Dalam penyusunan kerangka standar Hal pertama adalah mengumpul pimpinan untuk melaporkan hasil survei Sebalikus melakukan konsultasi terkait penyusunan standar Setelah itu saya menyusun kerangka sistem pengendalian kualitas Kemudian melaporkan dan mendiskusikan kerangka tersebut dengan pimpinan Dan menetapkan kerangka tersebut sebagai acuan standarisasi sistem pengendalian kualitas pada pabrik lahu Di kabupaten besorong selatan Kegiatan 5. Sosialisasi Hal pertama menentukan materi sosialisasi dengan mempertimbangkan budget atau pengeluaran Tapi juga faktor kejelasan dalam penyampaian informasi Kemudian menyusun materi sosialisasi Dalam bentuk infografis kerangka acuan pengendalian kualitas pada pabrik lahu Yang mana terdiri atas 7 prinsip atau 7 tahapan sistem pengendalian kualitas Setelah itu menyiapkan dan mengantarkan surat pemberitahuan sosialisasi Kepada pengelola pabrik lahu Dan melakukan sosialisasi tentang sistem pengendalian kualitas pada produksi lahu Di pabrik lahu sesna Setelah menikuti rantai didiakon pelatihan dasar Jalan pengendalian krisipil formasi 2018 di lingkungan pemerintah kedepatan surat selatan Ada perubahan sudut pandan atau paradigma yang saya rasakan Fungsi AISEN sebagai pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik dan berkat Nomor satu bangsa adalah gambaran posisi AISEN sebagai ujung tombak kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada pelaksanaan pemerintah yang profesional Dan untuk mewujudkan hal tersebut adalah hal yang mutlak bagi seorang AISEN Untuk memahami dan mengaktualisasikan lingkungan dasar AISEN dan peran serta kedudukan AISEN dalam NKRI Terutama dalam melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing Dengan demikian, bakal dapat mewujudkan visi kebupatan surat selatan Lalu pemerintah maju masyarakat sejahtera Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton